Halo semuanya, kembali lagi di channel Finflora Ada beberapa tanaman yang biasa digunakan masyarakat Indonesia untuk membuat cincau hijau Di antaranya yaitu cincau perdu atau cincau pohon Dengan nama latin Premna oblongifolia Kemudian cincau bulu Dengan nama latin Cyclea barbata Selanjutnya ada cincau jeli atau cincau hijau Cina Dengan nama latin Cocculus orbiculatus Nah yang punya saya ini jenis yang ketiga yaitu Cocculus orbiculatus Karakteristik daunnya tidak berbulu Dan menurut saya rasanya yang paling enak dibanding dengan daun cincau yang lainnya Karena cincau jeli ini rasanya tidak langu Kemudian tidak pahit Jadi rasanya tawar tapi segar sekali Nah ini tanaman cincau jeli Batangnya hanya sekecil ini Nanti muncul banyak sulur atau cabang-cabang yang menjalar dan merambat Untuk cincau bulu juga pohonnya merambat Tapi tekstur daunnya berbulu Rasanya juga cukup enak Sedangkan cincau perdu pohonnya menyemak Tidak merambat seperti ini Batang dan daunnya pun lebih besar Untuk rasa agak langu ya Kalau saya pribadi sih kurang suka Ini bunga dari cincau jeli Nah untuk daunnya ini lebih jelas ya Terlihat daunnya tidak berbulu Dan juga cukup tebal Langsung saja kita petik atau kita panen daunnya Cincau hijau ini sangat bermanfaat untuk kesehatan ya Mungkin nanti teman-teman bisa browsing lebih lanjut tentang manfaatnya Di antaranya yaitu mengatasi panas dalam Sakit tenggorokan Bagus untuk pencernaan Kemudian meredakan sakit mah Hingga anti kanker Karena kandungan antioksidannya yang tinggi Kalau punya pohon sendiri seperti ini Lebih enak ya buatnya Karena bebas pesticida Kemudian Untuk kebersihan dan segala macam Kita sendiri yang buat Jadinya lebih terkontrol Ini saya tanam di pot Waktu itu saya beli bibitnya Saya lupa harganya Kisaran Rp20.000 atau Rp25.000 Tinggi bibitnya Waktu itu sekitar 30 cm Ini bunga yang hitam dan rontok Karena tidak terjadi penyerbukan Sudah terkumpul daunnya Satu wadah ini Sekitar 100 gram Atau 1 on Cara membuatnya cukup mudah Daunnya tidak perlu dikeringkan Dan dimasak seperti membuat cincau hitam Pertama kita cuci dulu daunnya Kemudian dibilas hingga benar-benar bersih Rendam kurang lebih 10 menit Dengan air hangat Saya pakai air termos Ini tujuannya agar daunnya lebih lunak Sehingga mudah diremas Sobek-sobek daun sambil diremas Boleh dicincang dulu dengan pisau Atau boleh juga pakai blender Tambahkan air 1 liter Masukkan sedikit demi sedikit Sambil terus diremas Airnya air matang ya Karena ini nanti tidak dimasak lagi Kemudian saring Sari cincau hijau Siap dimasukkan di wadah Letakkan di dalam kulkas Kurang lebih 3 jam Atau sampai membentuk jelly Punya saya Saya letakkan di kulkas Semalaman Karena saya buatnya malam Dan paginya baru saya cek Dan hasilnya seperti ini Siap dihidangkan dengan santan Sirup gula merah Dan juga es batu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!